Intro Dipersembahkan oleh Hampir satu setengah tahun pandemi COVID-19 melanda tanah air. Berbagai upaya penanganan terus dilakukan, namun tidak sedikit pula pandemi ini memakan korban. Mengatasi pandemi global seperti COVID-19 memerlukan upaya bersama melibatkan semua pihak. Dan di Agustus tahun 2021 ini menjadi tahun kedua peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia di masa pandemi. Selain dengan jajaran para menteri dan juga para pejabat terkait, bagaimana Presiden Joko Widodo berbagi peran dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam mengatasi pandemi. Melalui kesempatan istimewa ini, kami berbincang langsung dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H.I. Ma'ruf Amin melalui sambungan televideo. Penanggulangan COVID-19 ini bukan merupakan hanya kewajiban pemerintah. Kesulitan ekonomi yang sebenarnya ini merupakan musibah. Dan juga tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia, tapi dieksploatir, digunakan oleh kelompok tertentu untuk membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, apa kabar? Baik, berkutus salam warahmatullahi wabarakatuh, baik semua. Alhamdulillah sehat ya, Pak. Ini aktivitas terakhir-terakhir ini yang sibuk Bapak lakukan apa saja, Pak Wapres? Ada kerja rutin, kita terus hampir tiap hari ratas berbagai masalah, termasuk masalah tentu COVID-19 ya. Kemudian juga saya menghadiri berbagai pertemuan, seminar melalui virtual, yang disampaikan, can't speak, dan sebagainya. Kemudian juga konsultasi-konsultasi dengan berbagai menko, menteri yang terkait. Sama tentu dengan bidang tugas yang saya keemban. Ada beberapa penugasan yang diberikan oleh presiden, miskinan, ekonomi syariah, kemudian juga reformasi, birokrasi. Nah, terakhir itu soal Papua. Jadi pandemi ini tidak mengurangi pekerjaan ya, jadi pekerjaan tetap dan peran tetap dilakukan. Jadi tidak ada alasan kemudian tidak melakukan semua pekerjaan dan juga banyak hal sebenarnya, Pak Wapres. Bahkan, bahkan bulu lama ini saya juga bertemu dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, dari beberapa gubernur secara virtual. Nah, dari pertemuan-pertemuan itu, saya banyak mendapatkan informasi. Maksudnya kita ingin mengetahui secara lebih persis hal-hal yang dihadapi, kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan, sehingga kita ucahkan bersama antara daerah dan pusat. Pak Kiai, yang termasuk juga tentu dalam rapat itu pembahasannya adalah mengenai pandemi COVID-19. Kita sudah sekitar satu setengah tahun menghadapi pandemi yang bisa dikatakan belum meredah. Apa yang menjadi catatan Pak Wapres, terutama soal penanganan pandemi di Indonesia, berdasarkan banyak masukan dari kepala daerah, termasuk juga masyarakat? Sebenarnya, pada sisi hal yang kita, dari pandemi ini kita menjadi tahu kelemahan-kelemahan kita yang selama ini. Misalnya soal pelayanan yang cepat, ini juga ternyata ada hal-hal kekurangan-kekurangan, yang juga ternyata masalah obat, ini apa namanya juga... Oksigen dan lain-lain. Ya, ini semua. Ini menjadi momentum kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Kita akan melakukan reformasi di berbagai bidang. Oleh karena itu, seperti juga kata Presiden, momentum COVID-19 ini kita jadikan untuk kita justru ke depan bangkit. Ini kita untuk bangkit. Ini di segi positifnya gitu kan. Apa tanggapan Pak Wapres sendiri terhadap mereka atau pihak-pihak yang masih terus mengkritik, masih terus meragukan upaya pemerintah yang dilakukan untuk menangani pandemi ini? Ya, saya kira ini kan karena memang pandemi ini kan sudah lebih dari satu tahun, setengah, belum juga teratasi. Sepertinya kemudian ada keraguan. Tapi kan sebenarnya hal yang sama juga dialami semua negara lain juga menghadapi... Kenapa? Karena pandemi ini kan barang baru yang belum pernah kita alami sebelumnya. Jadi semua di dunia ini, semua negara itu merabah-rabah. Ya, mencari model yang terbaik sesuai dengan yang dihadapi. Dan kita juga menghadapi hal yang sama. Ini yang satu ya. Kemudian juga, seperti tadi saya katakan, untuk membangun masyarakat itu juga tidak mudah. Menghidupkan si masyarakat itu bisa patuh. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya pemerintah sudah melakukan berbagai langkah. Menerapkan pembatasan, ya kan? Kemudian menerapkan prokes yang ketat, melakukan vaksinasi, ya. Ini kan terus melakukan langkah-langkah. Memberikan bansos terhadap dampak. Ini semua langkah-langkah strategis kita. Kemudian juga mengatasi kesulitan. Kesulitan yang dihadapi masyarakat. Nah, misalnya juga dengan membangun kartu pekerja, prakerja, kemudian juga, apa namanya itu, dengan membangun padat karya untuk yang mereka yang terdampak. Nah, ini semua dilakukan dengan berbagai. Oke, jadi memang seharusnya tidak ada artinya perasaan meragukan. Tidak ada, karena langkah-langkahnya itu sebenarnya sudah kita antisipasi dari semua aspek. Dan kita lihat hasilnya juga sudah lumayan lah. Sudah baik, gitu. Dan seperti saya katakan, sebenarnya juga sama saja. Di Inggris pun juga naik, turun. Naik, turun. Malaysia juga, India juga pernah tinggi sekali. Kemudian menurun lagi. Sebenarnya memang belum berarti ada jurus G2 yang 100% efektif untuk membawa sebuah negara keluar dari pandemi. Karena akhirnya semua negara juga punya kesulitan dan tantangan serta solusi masing-masing, ya Pak Wapres? Betul. Pak Wapres sempat disebut sebagai the king of silence. Bagaimana Bapak menanggapi? Pak Wapres, kalau tadi kita bicara soal yang meragukan. Kalau meragukan masih bisa kita rangkul. Tapi ada juga yang bahkan mengkritik dan nyinyir lagi. Bahkan Pak Wapres sempat disebut sebagai the king of silence. Bagaimana Bapak menanggapi nyinyiran atau kritikan itu, Pak Wapres? Kita beri pengertianlah secara bijak. Itu mungkin mereka yang membuat semacam upaya untuk menyebarkan pengaruh untuk, maksudnya, distrust gitu ya kepada pemerintah. Ketidak percayaan kepada pemerintah. Ini juga hal yang saya sangat sayangkan. Kalau pandemi, kemudian juga kesulitan ekonomi yang sebenarnya ini merupakan musibah. Dan juga tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia, tapi dieksploatir, digunakan oleh kelompok tertentu untuk membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah. Itu saya kira kita sangat sayangkan. Padahal kita sebenarnya pada saat sekarang dituntut tanggung jawab kebangsaan dan kenegeraan oleh sebuah pihak. Sebab ini kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab semua kita, semua bangsa Indonesia. Nah, yang seharusnya kita jangan sampai justru bersikap nyinyir, tapi bagaimana kita, kita justru bersama-sama menghadapi ini, menyelesaikan ini. Kalau ada yang sifatnya kritik, saya kira tidak apa-apa. Apalagi kalau kritiknya itu diikuti dengan solusi-solusi. Yang bisa ditawarkan. Yang ditawarkan. Yang konstruktif. Itu tentu kita pemerintah welcome ya. Sangat berima kasih untuk itu. Karena itu kita sayangkan kalau ada orang-orang yang nyinyir, tapi justru tidak memberi solusi, dan sepertinya bahwa ini hanya tugas pemerintah. Bukan tanggung jawab kita, seluruh bangsa Indonesia. Itu saya kira komentar saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wapres. Tadi kita sempat sedikit membahas soal vaksin. Saya ingat di bulan Februari lalu, Pak Wapres sempat berbicara di hadapan Polri, yang menyebut bahwa tugas Polri, salah satunya mengawal vaksinasi. Tidak boleh gagal, harus berhasil, dan tuntas. Mengingat betapa pentingnya vaksinasi ini untuk mencegah penularan COVID-19. Apa imbawan Pak Wapres kepada pihak-pihak yang masih enggan, masih takut untuk divaksinasi? Mengingat sebenarnya Bapak juga menjadi pelopor vaksinasi bagi lansia? Ya, saya kira sebenarnya semua upaya-upaya kita itu semua sangat penting. Baik pembatasan pergerakan, baik prokes juga penting, kemudian juga testing juga penting. Tapi memang vaksinasi ini kita anggap sebagai semacam penentu. Kenapa? Karena melalui vaksinasi itu, kita harapkan kekebalan kelompok ini, herd immunity itu bisa tercapai. Kalau itu belum bisa tercapai, itu kekebalan kita itu belum. Itu juga semua negara juga melakukan itu. Oleh karena itu, sekarang itu vaksin itu berebut. Di dunia ini berebut kita untuk bisa mendapatkan vaksin. Nah, ini kan sangat penting sekali. Karena itu kita terus melakukan sosialisasi, edukasi kepada mereka untuk bisa memahami ini. Nah, untuk kalangan-kalangan agama, kita menggunakan pendekatan keagamaan. Ya. Bahwa, misalnya menjaga diri, kalau bahasa agamanya itu an-ihtiraz, anil wabah, menjaga diri, di sendiri, orang lain, dari wabah, itu sesuatu kewajiban. Nah, salah satu upaya untuk melakukan itu adalah dengan cara vaksinasi. Nah, vaksinasi itu bisa tercapai kekebalan itu sampai kalau kita sudah sampai 70%. Artinya, sebelum 70% itu dicapai, maka kita masih punya kewajiban untuk ikut. Nah, ini kan di vaksin sekarang sebenarnya animo masyarakat sudah cukup tinggi. Iya. Kita bersyukur dan semoga konsisten animo masyarakat mau di vaksin untuk kita bisa bersama-sama sebagai sebuah bangsa melawan pandemi, menciptakan herd immunity. Seperti itu ya, Pak Wapres. Pak Wapres, saya ada catatan di mana Presiden sempat juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kiai dan ulama yang mendukung penanganan pandemi. Tapi, Pak Wapres lebih memilih untuk menggunakan istilah bersama-sama, bukan hanya membantu. Kenapa kemudian Pak Wapres memilih istilahnya bersama-sama? Iya, karena kan filosofinya penanggulangan COVID ini bukan merupakan hanya kewajiban kemerintah. Karena di situ ada, saya bilang, ada dua tanggung jawab. Satu tanggung jawab kebangsaan dan kenegeraan. Itu menjadi tanggung jawab ulama, Kiai. Nah, Kiai ini punya tanggung jawab kebangsaan. Nah, itu saya dotokkan dulu waktu terjadi zamannya Khadratus Syihasim Asyari, terjadi penyerangan kembali ketika negara baru merdeka datang mengancam negara. Ulama langsung merespon. Khadratus Syihasim Asyari langsung membuat fatwa jihad. Fatwanya diteruskan menjadi resolusi jihad dari pengurus besar NO. Kemudian menjadi gerakan masyarakat melawan Belanda. Itu tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Nah, itu termasuk bagian dari cinta tanah air. Namanya Khobun Wapad. Nah, COVID ini juga adalah merupakan bahaya yang sedang menyerang bangsa kita ini. Maka menjadi kewajiban kenegaraan dari seluruh rakyat Indonesia. Apalagi para ulama. Dia mimpin. Tapi juga saya bilang bahwasannya penanganan COVID ini juga tanggung jawab keagamaan. Kenapa? Karena menjaga jiwa itu adalah tujuan agama. Menjaga jiwa. Menjaga diri dari penularan, dari wabah, dan juga berobat, itu juga wajib. Karena ini merupakan kewajiban, menurutkan tujuan agama, berarti menghadapi COVID adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan. Jadi dua tanggung jawab ini ada. Dan di situ para ulama punya di pundaknya itu ada dua tanggung jawab. Itu yang saya bilang. Maka istilahnya bukan membantu, tapi bersama-sama. Oke. Baik. Pak Wapra, salah satu yang juga punya peranan penting dalam ikut serta, berpartisipasi, menangani pandemi COVID-19, adalah keluarga. Kita juga menyayangkan, banyak sekali klaster keluarga, dari ayah sampai anak, dari kakek sampai cucu, terkena COVID-19. Apa pandangan Pak Wapra lebih jauh soal peran keluarga? Dan mungkin lembaga mana saja yang bisa berperan lebih untuk menjaga peran keluarga ini, untuk menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga masyarakat, dan menjaga bangsa? Ya, saya kira disinilah pentingnya pemahaman bahwa keluarga ini, ya soal sekarang memang banyak klaster keluarga. Kenapa? Karena keluarga ini tidak disiplin. Dia keluar tanpa dia memperhatikan protokol kesehatan. Padahal di rumahnya itu ada orang tuanya, ada anaknya, istrinya, akhirnya dia menularkan itu kepada keluarganya. Karena itu, maka faktor keluarga ini harus memiliki pandangan yang sama dalam menjaga penerbangan itu. Maka misalnya orang ada satu yang keluar masuk, nah dia harus, pertama dia tentu harus mematuhi protokol kesehatan, dan sebagainya. ketika dia pulang, dia harus disiplin. Dia jangan bertemu keluarganya dulu, dia harus membuka bajunya, kemudian harus mandi dulu. Harus bersih-bersih dulu sebelum ketemu keluarga ya? Iya. Kalau bisa, orang yang keluar masuk itu jangan terpaksa dia harus berpisah. Bisa tempatnya dengan keluarganya, misalnya untuk sementara itu. Selain masuk di keluarga, juga di kantor. Sekarang klaster kantor juga terjadi. Terjadi. Klaster tempat kerja, di pabrik, juga terjadi. Nah ini semua kalau tidak kita bisa menerapkan kelihatan, maka itu disiplin. Menjaga diri, ini menjadi begitu sangat penting menurut saya. karena itu memang keluarga ini menjadi strategis sekali. Iya, jangan ada celah untuk abai terhadap protokol kesehatan. Karena itu adalah salah satu cara paling efektif untuk menjaga diri dan juga keluarga ya, Pak Wapres. Bisa Bapak jelaskan, maksudnya pada saat Bapak mempromosikan wisata saat pandemi itu apa sih Pak? Supaya tidak disalahartikan lebih jauh. Saat peringatan Hari Anak Nasional, Pak Wapres sempat mengatakan kepada orang tua, pendidik, termasuk juga lembaga pemerhati anak. Kuncinya bagaimana terus membangun optimisme anak-anak di kondisi pandemi saat ini. Harusnya anak-anak ini bersekolah, bertemu dengan guru teman-teman, belajar, bermain, tapi di situasi pandemi ini semuanya berubah. Dan anak-anak dikatakan juga menjadi pihak yang terdampak di pandemi ini. Apa langkah pemerintah membangun optimisme dan juga menjaga semangat anak-anak ini, Pak Wapres? Ya, pertama tentu kita harus memberikan gambaran bahwa situasi yang sekarang kita hadapi yang dirasakan oleh anak-anak itu, itu hanya sementara. Jangan sampai mereka kemudian merasa waktu kalau begini terus ini ngepengap, begitu kan. Pasan di rumah ya. Ini harus bisa kita memberikan pemahaman kepada anak-anak itu bahwa ini kan situasi yang sementara, tidak lama lah. Dia akan berlalu nantinya itu. Sehingga mereka bisa menggambarkan nanti dia akan kembali seperti dulu dia itu. Kemudian juga diberikan apa yang yang bisa membuat mereka senang. Ini penting. Anak-anak itu supaya dia gembira. Supaya seru dan betah gitu ya Pak Wapres? Ya. Itu penting sekali supaya mereka memang tidak merasa kesepian, tidak merasa jenuh. Jadi ada sesuatu yang mengalihkan perhatian mereka. Nah, untuk supaya mereka bisa belajar dengan baik, tidak terganggu. pemerintah membangun sekarang infrastruktur digital. Sehingga jangan sampai ada daerah-daerah yang blank, yang tidak bisa. Sehingga mereka bisa belajar dengan baik. Begitu juga untuk kebutuhan keluarga, maka untung pemerintah memang sudah punya program tentang sembako, bansos-bansos sembako, keluarga harapan, tentang juga pendidikan, ya kartu pintar untuk membantu pendidikan masyarakat yang kurang mampu, dan juga kesehatan. Jadi ini semua kemudian justru sekarang dipercepat ya untuk bisa disampaikan. Kenapa? karena memang ini juga mempengaruhi situasi di keluarga masing-masing. Jangan sampai situasi pandemi ini kemudian terjadi di masyarakat keluarga itu kemudian tidak harmonisan, kemudian berpengaruhkan pada anak. Ini upaya-upaya di dalam rangka membantu keluarga supaya anaknya tetap punya rasa optimis dan terjamin. terjamin. itu tidak dilakukan oleh pemerintah dengan segala macam program-program Bansosnya. Oke, semoga memang bisa diterima dan juga bermanfaat untuk para keluarga dan anak-anak Indonesia ya Pak Wapres. Pak Wapres, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini juga bicara soal pemerintah yang seringkali dicap sebagai inkonsisten. Satu sisi tetaplah di rumah stay at home tapi satu sisi ayo para wisata. Nah, salah satu statement juga yang banyak dikutip adalah sempat Pak Wapres mempromosikan wisata saat pandemi dan itu banyak sekali tanggapan yang beragam. Bisa Bapak jelaskan maksudnya pada saat Bapak mempromosikan wisata saat pandemi itu apa sih Pak? Supaya tidak disalahartikan lebih jauh. Ya, sebenarnya itu kan kalau tidak salah itu festival Raja Ampat ada festival Raja Ampat saya diminta bicara secara virtual lain saya tentu mempromosikan Raja Ampat sebagai salah satu destinasi yang baik untuk masyarakat tahu kemudian bahwa salah satu destinasi itu juga Raja Ampat oleh karena itu masyarakat juga supaya nanti menjadikan Raja Ampat sebagai salah satu tempat wisata yang dikunjungi itu dalam rangka mempromosikan Raja Ampat nah saya sebenarnya tidak bermaksud sekarang tetapi saya mempromosikannya nah andai kata mau sekarang ya harus memenuhi protokol kesehatan tapi hanya hancurkan justru menjadikan Raja Ampat sebagai salah satu tujuan wisata karena indahnya ya itu dan relevan dengan festival yang diadakan oke Pak Wapri tapi suka kesel atau suka gemes sendiri gak sih Pak dengan pihak-pihak yang yang bikin hoax yang menggoreng pernyataan bahkan sampai Bapak dibilang the king of silence gitu ya inilah yang sekarang kita hadapi saya sering mengatakan ya sekarang ini kan berbagai informasi ini bebas ya kemudian dia bisa menyampaikan pendapatnya sekarang banjir informasi banjir pendapat padahal tidak semuanya baik informasi itu ada yang benar ada yang bohong begitu sehingga antara yang benar dan bohong antara yang bermaksud baik dan juga untuk menimbulkan ya distrust ya atau sekarang disebut sebagai post truth karena itu kita menghimbau masyarakat supaya berhati-hatilah ya dalam menerima informasi-informasi ini kalau saya PII pakai namanya namanya zamanul istiwa zamanul istiwa itu masa terserupakannya yang kebenaran dan kebohongan antara sesuatu yang bertujuan memberikan informasi yang baik dan ada yang tuju yang ingin menimbulkan sesuatu yang merusak dan mengataukan ini karena itu harus hati-hati dan harus melakukan cek and re-cek ya kalau pasal PII-nya namanya harus tabayun harus tabayun ya sehingga kita itu tidak salah dalam membuat kesimpulan ya itu itu harapan saya memang sekarang ini kita betul-betul dihadapkan oleh situasi yang kalau ditekan itu kan nanti katanya apa tidak demokratis tetapi juga kalau dibiarkan tentu ini juga berbahaya tapi kelompok-kelompok itu sudah terpetakan oleh pemerintah mereka sudah bisa terawasi sudah dilakukan pendekatan-pendekatan sudah itu ada ada pihak-pihak yang memang bertugas juga melakukan pendekatan tapi tentu kita harus dengan yang bijak yang humanis dan dengan cara-cara yang terpuji yang baik untuk kemudian hasil yang baik baik Pawa Pres kita harus jeda kita sudah bicara soal pandemi kita sudah bicara soal bagaimana membangkitkan optimisme masyarakat bagaimana kemudian kita sama bersatu melawan situasi COVID-19 pada saat ini saya harus jeda nanti saya mau tanya lebih jauh soal kiat Pawa Pres menjaga kebugaran tubuh termasuk juga bagaimana menjaga kehangatan suasana di keluarga karena itu menjadi juga kunci untuk menghadapi pandemi saat ini kita jeda sejenak Pawa Pres kita lanjutkan sesaat lagi saya lihat di Jawa itu jadi youtuber dadakan dengan keluguan dengan dia dia mem 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 membuat membuat 2 kali peringatan 17 Agustus kita merayakan dalam situasi pandemi dari kacamata pemerintah untuk 76 tahun Republik Indonesia apa saja yang masih bisa kita syukuri sebagai anak bangsa Pawa Pres ya terutama tentu yang kita syukuri walaupun kita itu didera oleh COVID-19 tentu kita harus bersyukur karena kita masih survive itu itu yang kita syukuri memang kita terjampak tapi ya istilahnya ekonomi kita terkoreksi tetapi masih dibanding dengan beberapa negara yang lain itu masih kita masih lebih lumayan nah ini ini kalau kita ini lumayannya dari dari hitungan atau indikat misalnya di tahun 2020 itu kuartal kedua ya itu kita itu 0,5 persen ya tapi kemudian pada ada yang lebih ada yang sampai 9 ada yang sampai 12 sampai 5 kemudian terus naik kuartal keempat kan yang tinggal minus 2 koma masuk ke 21 itu tinggal 0 koma nah kita harapkan kuartal keduanya sudah sudah positif nah ini ada optimisme terjadi ada kenaikan kenaikan nah ini ini itu yang harus kita syukuri yang kedua itu kita walaupun kita terdampak ya dan juga seperti saya katakan tadi sosial kita terpengaruh masyarakat kita terpengaruh itu kita masih bisa mengendalikan ini untuk tidak terjadi penurunan termasuk kemikiran itu melalui bantuan Bansos ini jadi program Bansos ini ternyata sangat penting ketika menghadapi pandemi menjadi buffer gitu ya Pak menjadi buffer walaupun tadinya tidak kita perkirakan kan begitu terjadi ini kemudian ini ternyata jadi buffer termasuk juga program yang tadi saya sebutkan prakerja kemudian padat karya ternyata itu kemudian juga bisa mengatasi hal-hal yang walaupun tidak maksimal jadi ini yang yang bapet kita itu yang bisa menahan tidak terlalu jatuh ini program-program yang kita lakukan nah amin lah sekarang kita bagaimana kita terus memacu pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih baik dan juga ternyata misalnya di centor pendidikan juga begitu terjadi pandemi tidak bisa tatap muka nah walaupun masih belum optimal kita sudah punya bisa melakukan dengan cara daring dengan jarak jauh atau program PJJ ya pembelajaran jarak jauh oleh karena itu saya katakan tadi pemerintah terus menyempurnakan ini ini kan bisa bisa mengatasi gangguan untuk penyelenggaraan pendidikan jadi situasi juga terkendali masih terkendali insyaallah bahwa ada gangguan-gangguan itu saya kira itu dimana-mana selalu ada tetapi masih dalam kondustif dan terkendali ya kondustif dan terkendali sambil tentu kita tetap semangat dan optimis dan kita bermohon kepada Allah supaya tetap kita mendapat perlindungannya ini itu seoptimis yang harus kita bangun terus amin amin Pak Wapres saya mau tanya lebih jauh kalau sekarang lebih ke keseharian dari Pak Wapres olahraga yang sekarang ini tetap dilakukan untuk menjaga kebugaran karena aktivitas Pak Wapres juga sangat banyak itu apa saja Pak Wapres karena kan di situasi pandemi juga tidak bebas untuk berolahraga ya saya kalau olahraga tentu sesuai dengan usia saja beda dengan yang anak yang muda kan cara ber apa namanya olahraganya beda saya itu sepeda statis ya kan jalan kaki di sekitar kalau dulu sebelum pandemi saya keluar saya keluar ke Senayan atau ke Mancol atau ke nah sekarang pandeminya agak berat ya di sekitar tempat tinggal aja di situ di setengah jam satu jam jalan kaki selain itu tentu saya harus menjaga makanan saya konsumsi saya pertama yang konsumsi yang tidak sehat apa yang akhirnya dikurangi selama masa pandemi yang biasanya dikonsumsi yang bisa menimbulkan tidak sehat saja misalnya GGL itu kan gula garam lemak itu kita kita hindari sebisa mungkin gitu kan Pak Wapres kalau masyarakat terutama netizen kita bisa lihat banyak cerita mereka itu bosan di rumah gitu bosan dengan kegiatan yang itu-itu saja gitu Pak Wapres sendiri pernah merasa bosan gak sih? ya tentu manusia itu ya tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan diri misalnya jadi ketika kita dalam situasi seperti ini dan memang hidup ini kan perjalanan kita itu perjalanan penuh ujian cobaan ini kalau pelajaran agamanya begitu jadi kita ini dalam perjalanan menuju satu tempat di dalam perjalanan itu penuh ujian dan cobaan dan itu tidak mungkin tidak tidak mungkin tidak cuman ujian itu kadang-kadang tidak begitu berat tapi kali ini kita dibeli ujiannya cukup berat maka yang diharapkan adalah kita mampu bisa mengendalikan diri di rumah itu kan bisa mencari kesibukan bisa membaca buku bisa nonton tv metro ya kan bisa olahraga sebenarnya banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya Pak Wapren banyak sekali yang bisa dilakukan di dalam keseharian kita itu tetapi karena itu yang harus kita bangun jiwanya bagaimana kita bahwa apa yang sedang kita alami itu itu kan dalam situasi kita mengalami ujian kalau itu kita sadar itu pasti kita hadapi dengan penuh kesebaran kuncinya menjadi produktif dengan situasi seperti ini ya Pak Wapren ya begini saya kira ya memang kita di satu sisi kita harus menjaga kesehatan tapi di satu sisi supaya kita juga tidak kehilangan apa ya pencarian saya melihat banyak orang yang justru pada saat pandemi itu pendapatannya lebih besar karena dia setelah dia misalnya tidak bisa bekerja dia kemudian kreativitas ada yang makanan ada yang dia itu perajinan membuat topi membuat apa kemudian apalagi ada yang unik sekarang itu itu ibu-ibu di kampung itu bisa Thailand di Jawa itu jadi youtuber dadakan dengan keluguan dengan dia dia membuat 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 dan ternyata itu diminati orang karena itu merasa yang nonton terhibur ya itu saya ingikuti saya lihat banyak orang dan ketika sebelum pandemi dia rumahnya reot kemudian tahu-tahu dia karena dia menjadi youtuber mendadak rumahnya bagus kebeli mobil di saat pandemi oke ya pak jangan sampai nanti ibu-ibu nih mendengar setan bapak langsung beralih profesi semua jadi youtuber banyak sekarang yang seperti itu saya ikut juga nonton juga ini rupanya ibu-ibu kreatif padahal ngomongnya yang ngomong yang boleh buat tadi tapi itu yang bikin unik dan bikin seru adalah kejujuran kepolosan dan apa adanya itu jadi orang menjadi tertarik bahkan TKW-TKW TKI kita di luar negeri ikut nonton dan dia dikirimi dari dari mana Taiwan dari Hongkong dikirimi apa gitu oke mereka tertarik karena penampilannya yang nunggu jadi sebenarnya saya bilang tidak kita tidak akan kehilangan kalau kita kreatif punya inisiatif dengan segala apa yang dimilikinya saja Pak Wapres pertanyaan terakhir jika pandemi ini berlalu selain urusan pekerjaan apa yang paling Pak Wapres rindukan ya tentu kita keluarga ya maksudnya ya boleh aktivitas mungkin ada hobi yang ternyata tidak bisa dilakukan kalau aktivitas tentu kita kembali seperti sedia kalah berkomunikasi dengan banyak pihak saya biasanya akan dulu dengan masyarakat dengan para pengusaha kecil di UMKM di daerah saya mendorong mereka supaya mereka maju membangun inkubasi inkubasi supaya mereka ada inisiatif bisa tumbuh gitu kan dan saya pada mereka yang sudah mulai berusaha saya mendorong supaya mereka terus bisa berkembang jangan sampai menjadi pengusaha yang apa stunting terkena stunting tidak bisa bertumbuh tergil ya tidak jadi tidak mendorong itu kemudian juga saya bertemu dengan komunitas komunitas di pesantren supaya pesantren itu selain menjadi pusat pendidikan pusat dakwah juga pusat pemberdayaan masyarakat di sekitarnya baik di sektor keuangan maupun di sektor real saya dorong mereka menjadi pusat-pusat sepuluh sentra-sentra ini bisa terbangun di masyarakat sekitarnya itu akan terjadi perubahan-perubahan besar di lembangan masyarakat itu kebiasaan-kebiasaan tentu saya akan terus kembali lagi berpiring dari satu daerah ke daerah yang lain untuk bertemu dengan masyarakat dengan tokoh tempat dan juga menggerakkan tokoh-tokoh masyarakat ini ini lokal champion itu sekarang menjadi sangat penting baik tokoh agama maupun juga dalam situasi covid juga dalam situasi pasca covid lokal champion itu sangat berpengaruh maka dia bisa menjadi penggerak saya kira itu akan menjadi perubahan-perubahan besar di daerahnya baik terima kasih banyak Pak Wapres untuk waktunya diskusi dan ngobrol kita semoga kemudian peringatan 17 Agustus di tahun ini meskipun di masa pandemi bisa kita lewati bisa kita rayakan dengan penuh optimisme dengan penuh keyakinan dan juga tentunya semangat persatuan dan kesatuan sehat selalu Pak Kiai Haji Maruf Amin terima kasih atas waktu dan juga atensi serta diskusinya semoga bermanfaat juga untuk pemirsa kami salam tetap jaga protokol kesehatan Anda Pak Wapres ya terima kasih terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam dan persatuan demikianlah wawancara kami dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Maruf Amin dalam special dialogue dalam rangka HUD ke 76 Republik Indonesia semoga bermanfaat bagi Anda semua saya Firmalik undur diri selamat malam sampai jumpa dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh